Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel konten kreator Oke, jadi beraksempatan kali ini konten kreator akan berbagi tutorial Yaitu cara menonaktifkan whatsapp original sementara Nah, bagi kalian pengguna whatsapp original yang ingin menonaktifkan whatsapp kalian secara sementara Silahkan kalian simak video ini sampai habis dan jangan kalian skip agar kalian paham Oke, tapi sebelum lanjut video ini Buat yang belum subscribe silahkan kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik ikon loncengnya Agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Oke teman-teman, langsung saja untuk langkah yang pertama Oke, jadi biasanya ketika kalian ingin menonaktifkan whatsapp secara sementara Kalian harus mengaktifkan mode pesawat Nah, dengan cara seperti itu maka secara otomatis selain aplikasi whatsapp juga dinonaktifkan Nah, jadi kali ini konten kreator akan memberikan tips buat kalian yang ingin hanya khusus menonaktifkan aplikasi whatsapp secara sementara Oke, langsung saja untuk cara yang pertama Kalian tekan aplikasi whatsapp original kalian Lalu pilih info aplikasi Dan kalian pilih paksa henti Lalu pilih oke Nah, dengan cara ini maka whatsapp original kalian akan dinonaktifkan sementara Nah, untuk cara mengaktifkannya kembali Caranya cukup mudah Kalian hanya perlu masuk ke aplikasi whatsapp original kalian Nah, maka secara otomatis whatsapp kalian kembali diaktifkan Nah, itu tadi untuk cara yang pertama Oke, lanjut ke cara yang kedua Yaitu menggunakan sebuah aplikasi tambahan dari playstore Oke, untuk aplikasinya bernama internet guard Oke, kalian bisa klik linknya ada di deskripsi Atau kalian cari sendiri di playstore Setelah kalian install aplikasi ini langsung kalian buka aplikasinya Oke, setelah tampil seperti ini pilih agree Dan kalian aktifkan bagian pojok kiri atas ini Lalu pilih oke Pilih oke Pilih oke Jika tampil seperti ini Oke, jika tampilan seperti ini Kalian checklist saja Semua aplikasi Lalu kembali Nah, selanjutnya kalian cari aplikasi whatsapp Nah, ini Kalian klik Icon wifi Nah, akan berwarna merah Artinya secara otomatis Kalian dapat menonaktifkan aplikasi whatsapp Menggunakan aplikasi ini Untuk jaringannya Di nonaktifkan Yaitu jaringan wifi nya Dan Yaitu jaringan Data atau seluler handphone kalian Jadi ini khusus untuk aplikasi whatsapp Jika kalian menggunakan aplikasi ini Nah, maka secara otomatis Selain aplikasi whatsapp Tidak akan berpengaruh Kecuali kalian Nonaktifkan juga Icon sinyalnya Oke, teman-teman Nah, untuk cara mengaktifkannya kembali Kalian klik saja seperti ini Nah, maka secara otomatis Whatsapp kalian sudah diaktifkan kembali Oke, teman-teman Bagaimana? Cukup mudah Dan tentunya simple Yaitu tadi Cara menonaktifkan whatsapp original Secara sementara Semoga video kali ini bisa bermanfaat Khususnya teman-teman yang sudah menonton video ini Oke, jangan lupa untuk like video ini Dan komen di bawah Jangan lupa juga share Dan dukung channel ini supaya berkembang Dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah Dan klik juga ikon loncengnya Oke, teman-teman sekian dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih